Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak apa kabarnya semua? Baik Alhamdulillah baik, sehat bu ya Anda yang lagi kurang sehat disini? Sehat Ah sehat semua insyaallah ya bu ya Mudah-mudahan nih, ibu sehat, keluarga sehat semuanya Amin Ada di Siraman Kolbu, gimana bisa nonton Siraman Kolbu secara langsung, seneng bu? Seneng Ini, mudah-mudahan gak cuma seneng tapi juga bermanfaat untuk kehidupan kita ya bu ya Amin Bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari Bertemu lagi bersama saya Ibu Bimolanda dan juga Pausat Danu Ladiah Siraman Kolbu, selanjutkan hati Saya seneng kalau ibu-ibunya semangat nih, saya mau habiskan dulu sekarang Yang pertama dari BKMT Soralangun Jambi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh, selamat datang di Siraman Kolbu Berikutnya Majelis Talim Ar-Rahman Kuningan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Majelis Talim Al-Hidayah Keraton Tegal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul Huda Pengalengan Bandung Selatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Majelis Talim keluarga Sakinah Indra Mayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Boleh Bapak-Bapak sebelah kanan saya berdiri Kemudian ucapkan salam silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan duduk berikut akan saya informasikan Nomor WhatsApp yang bisa dihubungin Untuk menjadi calon arah sumber di Siraman Kolbu Silahkan siapkan pulpe sama kertas sama smartphone Di bawah ini di 0816 Untuk bisa di rumah ya 0816-1745-3977 Sekali lagi 0816-1745-3977 Adalah nomor WhatsApp Untuk pendaftaran calon arah sumber di Siraman Kolbu Dan hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan Di Siraman Kolbu karena ini gratis Gak ada biaya tambahan apapun Semuanya gratis jadi kalau ada yang minta biaya itu adalah Khoaks Dan hati-hati juga dengan penipuan mengatasnamakan Pohusat Danu lewat akun sosial media Seperti Instagram, Facebook, Twitter Tidak ada, Pohusat Danu hanya memiliki akun Youtube Yaitu Ustadz Danu Official Ya Bu ya Hati-hati Jaman sekarang orang bisa ngelakuin apa aja demi Ini pulus Gak ada pulus di infus Di infus bampus Mbak Kunti lagi mau potong kuku? Jatuh Potong kukunya di salonyonya? Jatuh Dek janganlah cemburu pada ibuku Tapi bantulah aku berbakti padanya Tema kita hari ini di seraman kolbu adalah Suamiku lebih perhatian kepada ibunya Ada yang disini cemburu sama menantu? Allah, diem-diem aja Ustadz silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin Dara bala amin Tema kita suamiku lebih perhatian kepada ibunya Ini mau wajak berantem aja Ini menantu sama mertua Sebenarnya tugas laki-laki Setelah menikah itu tetap Atau belum menikah pun Kalau dia sudah kerja, sudah mapan Dia akan membawai Dia akan menafkai istrinya Ya, akan menolong Istrinya jelas Cariin Apa namanya Berikhtiaan untuk mencari riski Kemudian membimbing Dari sisi Imannya Itu jelas Ya, karena dia adalah pemimpin Ya jelas Pemimpin Laki-laki ada pemimpin Dari dekat Selain istri adalah ibunya Ibu dari laki-laki tersebut Dan itu juga Karena dia sudah dewasa Dia akan melindungi ibunya Dia akan membantu ibunya Dari sisi apapun Ibunya akan dibantu Kemudian Saudara perempuannya Jadi seorang laki-laki juga Bertanggung jawab terhadap saudara perempuannya Jadi kalau seorang istri Cemburu terhadap ibu mertuanya Saya hanya memohon Janganlah Karena bagaimana Kecuali kalau suaminya Umpet-umpetan lah Ini beda Bilanglah sama istrinya Suami Saya harus bertanggung jawab pada Kamu Ibu Sama saudara perempuan saya Bilang sama istrinya yang baik-baik Nanti kalau aku mau ngasih uang Sama ibu Ijinkanlah Karena ini karena Allah Dan yang jelas Pada waktu memberikan Riski Sebagian rizkinya kepada ibunya Ya si istri itu tahu Mamanya tahu boleh Gak tahu gak apa-apa Tapi yang jelas Istri juga dikasih nakah Jadi gak didiemin Gitu ya Kemudian juga sama Yang harus dibantu suaminya Ada saudara perempuannya Itu lebih penting Lebih diutamakan Nah kalau itu juga si istri harus Memahami Kalau istrinya paham Alhamdulillah Kebelakangnya itu aman-aman aja Insya Allah ya Karena paham Ngerti Oh ya tugas suami saya seperti itu Kemudian juga Ya si suami harus pahami Bahwa istrinya harus Termasuk Apa namanya ya Termasuk diperhatikan Ya harus Itu harus Karena bagaimanapun juga Yang lebih dekat itu adalah Istrinya Juga ibunya Kalau saudara perempuan itu Sudah punya Suami Suami ya Sudah itu tugasnya Si suaminya Jadi ini yang harus perhatikan Jadi tidak perlu ada Cemburu-cemburu lagi Dengan Mertua Jangan gak dapet warisan nanti Jadi disini adalah Rukun lah Antara Menantu dengan Mertua Jangan sampai ada Apa namanya Gesekan 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 ya Jangan Ini yang pusing suaminya nanti Kalau pusing itu Suaminya Repotnya nanti Kalau saya boleh cerita Kalau suami itu masih boleh Menceraikan istrinya Kalau Suami boleh gak menceraikan ibunya Karena gak bisa Yang bisa Malah menceraikan istrinya Yang bisa Jangan Jadi sudahlah Dipupuk aja Mudah-mudahan suaminya Ada di jalan Allah Sehingga kita seneng Karena kalau nanti Suami itu ada di jalan Allah Istri itu akan ngikut nanti Dia akhirat akan ngikut Ya Mudah-mudahan pembahasan ini Walaupun agak-agak Kurang enak bagi ibu-ibu Tapi harus diterima Ikhlas Lillahi ta'ala Lillahi ta'ala Amin Harus belajar seperti itu Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua Allahu alam Allahu alam Terima kasih Pak Ustadz Mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk kita semua Semuanya kembali kepada porsi dan komunikasi Juga saling melengkapi tentang Ilmu agama Tentang keimanan Ketakuan kepada Allah Semuanya harus pas Jangan ada yang kurang Jangan ada yang lebih Di satu pihak Mudah-mudahan berbapak